Halo guys, kembali lagi bersama gue si Gamer School Dan kali ini Gamer School bakal lanjutin lagi untuk gameplay Aslan Rebellion of God Nah disini untuk gameplay yang satu ini, disini gue bakal bahas untuk 3 hal Yang pertama adalah cara kalian meningkatkan CP dengan cepat Karena untuk gameplay ini adalah tipe cepat untuk RPG nya menurut gue Dan gue juga bakal bahas untuk Code Rebellion juga Dan ada event juga yang bakal gue bahas untuk event terbaru juga Jadi kita bakal coba gerbek aja Dan I'm sorry banget untuk Code Rebellion gue sudah buka Karena gue coba dulu barangkali Code Rebellion expired ataupun apa Jadi ketika gue buka, berarti kalau berhasil ya gue bisa share kepada kalian semua yang ada disini Kalau tidak bisa ya mau gimana lagi jadi gue gak jadi share Oke disini gue bakal bahas inti aja buat cara kalian meningkatkan CP Karena disini gue udah coba cek keseluruhannya dari segi gear ataupun apa Ternyata simple banget dari gameplaynya guys ya Karena kemarin gue itu mainin gameplay ini Jujur aja guys itu gak ada 1 jam Wow Gue gak ada 1 jam untuk misi Darlinya atau activity dari misinya Itu bener-bener luar biasa banget Dan kalian bisa lihat aja disini Jadi ada 300 activitynya Jadi kalau gue sampai mentok 300 activity bakal langsung selesai guys ya Dan kalian bisa lihat disini untuk eventnya itu bener-bener mudah banget guys sumpah Hanya kalian tinggal harus battle doang Terus kalian harus ibaratnya battle di XP buat ingetin level Terus di boss buat dapetin gear dan yang lain juga Dan ternyata ini cepet banget Gak ada 1 jam kalau menurut gue guys ya Oke dan ini bener-bener keren banget dari gameplaynya guys ya Terus untuk gameplaynya Ini untuk VIPnya kalau menurut gue si Freeplay guys ya Karena dia itu ada XPnya juga guys ya Nah kebetulan disini gue udah masuk ke VIP 1 Bayangin guys gue main Freeplay aja Gue dapet VIP 1 loh guys ya Kalau kalian ibaratnya mungkin top up di awal Buat dapetin kostum itu gak masalah Terus kesananya kalian main bebas atau main Freeplay juga gak masalah guys ya Biasanya kalau awal-awal kalian main game kan kalian desainnya top up dulu ya guys ya Kayak gue juga kadang gak begitu guys ya Kalau game-game bener-bener bagus Kadang gue top up di awal Biasanya sih gue ngincar tuh kayak kostum sama gear ya Ibaratnya buat awal-awal aja guys ya Biar keren aja gitu Oke jadi disini kita bakal bahas untuk Cara kami nikatkan CP Tapi sebelum gue mau nikatin CP Ataupun apa untuk segi fitur-fiturnya Gue bakal bahas untuk mungkin Code Rhythmnya dulu guys ya Barangkali kalian nunggu Soalnya untuk Code Rhythmnya itu gak terlalu banyak Cuma 1 biji doang Dan itu dapet diamond Sekitaran 500-100 ribu Gue gak lupa guys ya Pokoknya sekitaran segitu guys ya Dan kita bakal langsung aja buka Code Rhythmnya guys ya Oke Dan kalian bisa masuk aja ke fitur Gue lupa ya Ke fitur mana ya Ini guys ya Oke ke fitur benefit Kalau misalnya benefit ya Bener kan benefit Kita undi dulu sebentar guys ya Gue dapetin hadiah Oke Dan ini buat Ibaratnya kalian Mungkin Menurut gue waktu online Ketika waktu online kalian itu semakin lama Maka disini dari activity juga Kayak diamond ataupun apa Kalian bisa dapetin juga guys ya Dan kita bakal coba buka dulu Untuk Code Rhythmnya Gue gak lupa sih Tempatnya dibanyakan ini ya Code activity Ini gue dapet di Websitenya langsung guys ya Oke Ini nyelempet aja Gue itu cari-cari Kalau kemana-kemana itu gak ada Ternyata udah nyelempet satu Lumayan Nah ini buat VIP yang pertama Jadi cuma satu doang ya Ini VIP Ya guys ya Terus kalian kasih angka 773 kali Kayak gini guys ya Kalau kalian sudah kasih angka 773 kali Langsung oke aja Dan kalian langsung iya aja Dan disini udah tertera Gue sudah menggunakan dari Code Rhythmnya Jadi kalau Gue sudah pakai Code Rhythmnya Otomatis gak bisa gue buka lagi Ya guys ya Nah jadi untuk dari Code Rhythmnya Itu adalah VIP77 guys ya Cuma itu doang guys ya Satu guys ya Oke Nah jadi itu guys Buat pembahasan dari Code Rhythmnya Dan kita bakal lanjut lagi Untuk pembahasan dari segi Ketika kalian Menanyakan dari CP Dan kita bakal coba battle guys ya Oke Sambil gue battle Sambil gue bahas Guys ya Nah kita bakal coba nih Nah cuci aja guys Ini simple banget Sumpah Ini bener-bener simple banget Yang pernah gue main RPG Jadi Kayak gue itu Main gameplay Apa ya Mythic Hero X guys Jadi kalau main Mythic Hero X Kan itu gak ada satu jam Buat main ya guys ya Mungkin setengah jaman Kayak udah selesai lah Jadi gameplay yang satu ini guys ya Nah yang pertama disini guys Ada yang namanya suplemen Dimana disini buat kalian Nikatin dari segi gearnya guys ya Terus ada card juga Ya guys ya Cuma ini doang Jadi bener-bener Fiturnya itu simple banget Kalau menurut gue Ya guys ya Kalau menurut gue Sipurnya itu simple-simple banget tuh Kalian misalnya Nikatin dari segi gemnya Guys ya Ataupun dari segi Mungkin kalau gem tau ya guys Kalau kalian main gameplay RPG Kayak mirip Perfect Skyline Itu hampir sama Cuma bedanya Ini gameplay itu Menurut gue Ini tuh Kalau ke atas apa guys Vertical ya Kalau horis yang tau Berarti Kayak persegi panjang ya Gue gak terlalu hafal sih guys Vertical itu Kalau gak salah Yang berdiri kayak gini Ya guys ya Kalau horis yang agak miring Kayak gameplay mirip Perfect Skyline Kalau gak salah sih Setau gue kayak gitu guys ya Dan ini ada Ratna juga Ini guys ya Kalau kalian punya Tear gearnya Ada Ya guys ya Dan kalian dapetin Set merah Set oranye Dan kalian gabungin Sampai kesingkat Shipping Nanti kalian bisa dapetin Untuk Shippingnya juga Dan ini bener-bener Luar biasa banget ya guys ya Nah buat Cara dapetin Nanti gue bakal bahas Di next aja Buat gearnya guys ya Jadi dah Cara dapetin itu Dimana aja Disini gue bakal bahas Oke ini gue dapet gelar nih Oke gue up gelar Gue harus ngapain lagi guys Sebenernya banyak misinya Guys ya Oh iya Ada partner juga Ini juga partner Kalau menurut gue Se simple banget guys Kalian itu Gak bener-bener Bener-bener Kalau sih Gak terlalu ribet banget Kalau menurut gue ya Kita buka dulu Sebentar Oke naikin CP Kita buka lagi Naik CP lagi Nah kita langsung up leveling Jadi kayak gini doang tuh Simple banget guys Jadi otomatisnya itu Udah langsung Langsung naikkan Dari segi level Petnya Ataupun mountnya Ataupun yang lain Disini kalau pet itu Terusnya lindungi Ini kalau dulu guys Pet ya guys ya Ada petnya Dan ada dewa langit Kalau dewa ini kalian tau ya Gasnya God Ya guys ya Jadi ada transformasi Kayak semacam Kalau kalian battle Kalian bisa langsung transformasi Jadi Godnya guys ya Kalau menurut gue Dari segi grafiknya Bagus ya Emang dari gameplay Menurut gue sih Emang pelagi ya Dari gameplay Wind Hunter Will Hunter Kalau menurut gue Hampir sama sih Tapi gue gak tau Karena gue gak pernah main Gameplay Will Hunter Jadi pas awal Gameplay release Will Hunter itu Gabung sama Gameplay Mythic Herois Jadi gue lebih fokus Ke gameplay Mythic Herois Dulu-dulu Dibandingin sama Gameplay Will Hunter guys Oke Dan disini ada update Yang lain juga Nah ini ada gunakan bonus Nah ini dia guys Ada bonus Dewanya Disini buat kalian Dapetin bonus Dewa Biasanya nih Kalau kalian habis battle Guys ya Dan ini kalau menurut gue Sih simple banget Dan gak ribet banget Kalau menurut gue Tuh Kalian bisa langsung pilih aja Kalian pilih mau yang mana Kalau gue sih pilih yang ini aja Dan otomannya CP-nya juga bakal naik Dan ada hasil Bottingnya juga ya guys ya Ini bener-bener Luar biasa banget Nah Tahu-tahu kalian langsung Nempah aja tuh Kalian tau-tahu Udah langsung nempah Guys ya Bener-bener cepet banget Kalau menurut gue Dari segi gameplay Kalian bisa update lagi Jadi intinya Kalian harus sering-sering Lihat dari segi update Yang ada di bawah Eh bukan di bawah Di sebelah Apa guys Berarti guys ya Di sebelah Di atas skill ya Di atas skill ya Disitu ada guys ya Intinya kalian Bener-bener harus sering lihat itu Karena ketika kalian Bener-bener pengen fast banget Tingkatin dari segi CP-nya Kalian harus lihat itu guys ya Karena intinya nomor 1 Ketika kalian bermain Gameplay yang satu ini Kalau kalian bener-bener Pengen fast banget Cepet banget Tingkatin CP-nya Jadi kalian harus lihat Dari segi update Yang ada di Fitur yang ada di atas skill guys Itu penting banget Gitu guys ya Nah ini ada bantuan Kalau bantuan Ini juga kalian bisa nikah Dari segi CP juga Ini biasanya Kalau kalian battle Kalau gak salah Di god Ya gue gak lupa sih Pokoknya ada di dungeon Disini guys ya Oke Nah ini bener-bener luar biasa banget nih Sumpah ini kalau gue main Ini tuh setengah jam Langsung selesai guys Itu doang sih Kalau gue fiturnya guys ya Kalau karakter gimana ya Kalau karakter paling Cuma skill doang ya Dari segi kalian nikah Dari skill leveling Ini juga ada tuh Misalnya guys ya Ada skill pasif Skill pakai Skill pakai Itu berarti skill aktif Ya guys ya Bukan skill pasif Kalau skill pasif itu bawaan Nah disini ada skill pasifnya juga Nah disini buat kalian aktifasi Ini juga ada nih Cuman ini gue bakal membahas Mungkin di next video aja ya guys ya Karena ini gue belum tau Dari seluk beluknya Atau silsilanya ya Bahasanya silsilanya I'm sorry banget guys ya Dan ini masih ada banyak lagi ya guys ya Ini ada kostumnya juga Kostum kayaknya gue pernah bahas ya Kalau gelar gue baru ini doang guys Nggak ada lagi guys Nggak ada lagi guys Menuk karakter juga kayak gini What? Perasaan dari kak Bentar dulu guys Perasaan dari karakter gue itu Nggak ada kostumnya Kenapa jadi kayak gini ya Oke ini gue kurang satu lagi guys ya Apakah dari kalian ada yang udah dapet Tiga karakternya Kalau udah dapet Kalian bisa langsung aja Comment di kolom komentar guys ya Oke Nah ini kita bakal ingetin lagi nih Ini ada harta Oke luar biasa Oh Kita nikah di attack aja guys Karena penting banget Oke Nomor satu itu adalah attacker Mungkin gue Mungkin gue untuk membahas dari segi sip itu aja ya guys ya Kalau masalah yang lain Mungkin kalian bisa cek-cek aja Yang lain gitu guys ya Tapi kita bakal coba lihat aja Barangkali ada yang belum gue bahas Nanti gue bakal bahas buat kalian Tenang aja guys ya Semua Sumpah Ini menurut gue sih Gampang banget ya Nah disini ada event yang namanya Rollet Rollet Moon SS Guys ya Jadi disini kain bener-bener sepin Nanti kalau kain bener-bener sepin Dan bener-bener dapet Monnya yang kelas SS Ini bener-bener luar biasa banget tuh Dapetnya apa guys Ini gue gak tau Naga kayak apa Salamander Salamander Entet tuh Kalau yang kadal Yang keluarin api Namanya Salamander ya Salamander Gue akan lupa Gue akan lupa guys Kalau gak salah Salamander sih Tapi ini keren sih Warna gue ya Wow Ini dapet CP Tambahannya gila sih SS guys Set ping loh Kita bisa sepin Oke bisa Ya dapetnya ampas dong Oh iya Gue ada berapa sih guys Untuk itemnya Oh my god Ternyata ada 2 Tadi ada 3 ya Jadi tinggal 2 guys Ini lebih enak Sejujur aja sih Lebih enak tuh Buat dapetinnya tuh Lebih baik Langsung 10 gitu sih Daripada Langsung 1-1 Guys ya Jadi menurut gue itu Gimana ya guys ya Kalau menurut gue Jadi agak ribet guys Kita bakal coba liat dulu ya Oke ini gue harus Spin lagi Ini ada poinnya juga Oh my god Mantap sekali Ada poinnya juga Jadi kalian bisa tukar-tukar poin Guys di event guys Luar biasa sih Ini event baru ya Ini gue baru Lihat loh Soalnya kemengpainnya juga Tidak ada sih Event yang ini Oke ini gue Nyesain dari segi Apa ya namanya guys ya Berarti Misi utama Oke gue nyesain dari Misi utama ini Untuk karnaval Ini mungkin Dari segi misi-misi Juga ada Gue gak tau sih Ini karnaval Ini kayaknya harian guys Tuh Gue sedang melambang Berarti gue lagi Jalanin misi Melambang ke langit Gue karnaval Kayaknya semacam Murut gue kayak ranket aja guys Di sini ada rank 1 Rank 2 Sampai rank 5 Rank 6 Sampai rank 10 Jadi kayak semacam kita itu Rebutan-rebutan Takhta Jadi nomor 1 Di satu server Dan gue itu masuk Di server 1 Bagi kalian ibaratnya Mau masuk ke server gue Server 1 Silahkan aja masuk Bang apakah Indo banyak disitu bang Banyak Tenang aja guys Tapi disini campuran ya Karena ini gameplay baru rilis Gue aja ini Gue aja masuk Di guild Indonesia Sumpah Ini gue masuk Di guild Indonesia Dan ini bener-bener Banyak banget Dari segi guildnya Gue gak bohong guys Ini banyak banget Jadi ada Thailand Filipina Malaysia Kalau gak salah ya Gue lupa Kita bakal coba liat dulu guys Ini daftar anggota aja tuh Daftar anggota apa? Daftar apa? Oh ini daftar dari ketuanya Dan mungkin dari guildnya ya Ada PH Kalau PH itu Berarti Filipin Ya guys ya Indo mana? Indo nih Indo biasanya keliatan Nah Indo elite Itu ada satu tuh Thailand Ya guys ya Terus ada Finance PH Kalau PH itu Filipin Keliatan banget Nah ada Indo Indo nih Indoni Namanya keren-keren banget Sumpah ini juga ada Indonya Ada BTS juga loh Guildnya tuh Luar biasa sih Ada Indo Galaxy juga Ada Indonesia juga Tuh bener-bener Ada Indo Region Luar biasa Ada Garuda Luar biasa di guildnya Jadi bakal kalian yang mungkin Pengen masuk yang ada Ilang Indonesia Kalian bisa masuk aja Ke server 1 Tapi gue gak tau guys Apakah di server 1 itu Banyak Ibaratnya udah banyak banget Playernya Ataupun mungkin Kalau kalian masuk Mungkin kayak kelebihan I don't know Tapi yang jelas Kalian coba aja Gak masalah guys ya Oke Mantap banget Ini ada Karunia Ini gue bisa selesain Oke Gue sering mainin ini guys Oke Dapet yang SS Dapet XP juga Kita bakal refresh lagi Ini juga bisa gue dapetin CP guys Dan dapetin item juga ya Kayak semacam peti-peti tuh Kamu bisa dapetin peti Secara gratis loh Ini kalau gue refresh lagi Bisa gagah ini Oh bisa Ah dapetnya S doang Ya ampun Cukup banget Oke Kita bakal coba lihat lagi guys Barangkali ada yang udah gue selesaikan Oke Ini gue harus selesain lagi misinya Mantap sekali Oke Ini ada harta Ini harta buat kalian battle-battle Lawan boss ya Ini dia Ada neraka kematian Ada hutan kematian Buset ya Ada Boss dunia Atau disebut dengan World Boss Guys ya Gak ada bedanya sih Kalau perlu guys ya Nah Jadi mungkin itu guys ya Buat pembahasan dari segi Cara kalian meningkatkan Dari segi CP Kalau perlu guys sih Simple banget Jadi kalian gak perlu repot Ataupun pusing-pusing banget Duh Ini cara naikin CP-nya gimana ya Ini banyak banget fiturnya Menurut gue sih gak usah Gak usah guys ya Jadi menurut gue sih Ini simple banget Dari gameplaynya guys ya Kalau menurut gue Jadi Intinya sih cuma dari gear Equipment Yang ada disini Dari cut Terus pasang Terus ada ratna Ini juga bagus banget Tinggal kalian fokus aja ke sini Ya guys ya Dan ini juga ada tingkatnya Dari gearnya ya guys ya Ada tingkat 3 Tingkat 4 Tingkat 2 Tingkat 5 Nah ini untuk ini Gue bakal bahas di next aja guys ya Oke Nah mungkin untuk videonya Sampai sebelumnya Nanti kita bakal lanjut di next video Kalau kalian suka Jangan kasih like Comment Yang belum subscribe Jangan lupa subscribe Untuk video kali ini guys ya Oke Barangkali temen kalian butuh info Ataupun apa Kalian bisa share aja video gue guys ya Oke See you next time Sampai jumpa Bye bye Yeay existence Sub indo by broth3rmax Terima kasih.